Hai pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Insan Media yang sudah mendoakan sehingga proses sertijat Panglima TNI baru saja dilaksanakan dan dipimpin oleh Bapak Presiden tentunya saya mohon doa harus tuh mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas dan jabatan ini dengan amanah bisa melaksanakan tugas Hai tentunya untuk bangsa dan negara mungkin saya juga akan melanjutkan program-program Panglima TNI yang lalu dan sesuai visi misi waktu saya pin dengan proper test jadi ada visi dan misi saya adalah TNI yang prima prima yaitu profesional responsif integratif modern dan adaptif yang perlu digarisbawahi adalah profesional tentunya harus well-trained ya dilatih dengan baik kemudian well equip dipelengkapi dengan baik dan tentunya well fight jadi tunjangannya harus dinaikkan nanti secara button-up saya akan mengajukan kepada Kemhan dan Kemhan sudah ACC untuk tunjangan uang lapauk yang pasukan yang melaksanakan tugas operasi sehingga tidak tidak terlalu jomplang dengan instansi lain kemudian juga untuk profesional well equip saya akan menggandeng Inhan yang ada di Indonesia untuk perlengkapan yang digunakan secara perorangan ataupun satuan seperti senjata drone dan juga kita akan mengreorganisasi satuan-satuan drone kemudian satuan cyber disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang sedang terjadi jadi TNI akan mengikuti bang listra yang terjadi di dunia ini sehingga kita tidak terlalu tertinggal oleh negara-negara lain dan Alhamdulillah dengan menggunakan senjata yang dibuat oleh Pindad ARM di Thailand yang sedang berlangsung dan kemarin sudah berlangsung Alhamdulillah personil TNI bisa meraih juara satu ARM di Thailand ini biasanya ARM itu di negara-negara ASEAN secara bergantian dan tahun ini di ARM itu semuanya menggunakan alut sista buatan dalam negeri jadi kita harus berbangga produk dalam negeri demikian juga untuk drone nanti kita akan menggandeng PT LN ya demikian kemudian mungkin tentang netralitas TNI kemarin dua hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko-posko pengaduan jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko-posko pengaduan apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut tetapi saya sudah meninstruksikan kepada jajaran yang ada di satuan bawah untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI yang sudah tertuang dalam undang-undang nomor 34 tahun 2004 dimana disitu prajurit tidak boleh berpolitik praktis kemudian ada juga undang-undang tentang pemilu nomor 7 tahun 2017 apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun tegoran dari pimpinannya dan itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit sehingga prajurit tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan kemudian juga saya dengan kapolri para pangdam kapolda di wilayah sudah mendeklarasikan damai deklarasi pemilu damai 2024 kita gaungkan terus deklarasi damai tersebut itu juga kita melibatkan seluruh elemen masyarakat ya tidak hanya TNI Polri disitu ada KPU, Bawaslu yang ada di wilayah kemudian juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM dan semua elemen masyarakat membuat fakta integritas tentang pemilu damai ya sehingga kita harapkan pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan sesuai waktu yang ditentukan tentunya dalam keadaan aman dan damai, itu yang kita harapkan semua ya ada, jadi setelah waktu itu saya menghadap beliau, arahannya ya gitu melaksanakan tugas pokok berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat ya tentang penanganan Papua, tentang bencana alam yang sering terjadi disini jadi kita selalu berkolaborasi dengan kementerian terkait ya itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita menggandeng semua seperti ya 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 jadi kita TNI itu sudah ada koridornya ya Sabta Margang, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI kita selalu ke situ ya setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 jadi kita tegak lurus kepada negara apabila ada, kan belum-belum belum ada fakta untuk ini kan hanya makanya kita kan membuat posko-posko tersebut agar supaya tidak terjadi yang selalu ditanyakan oleh insan media ke saya kemudian untuk sebenarnya kalau di TNI jejang kebangkatan, jabatan itu sudah sudah apa ya sudah terstruktur dengan baik ya contoh contoh lah saya mau jadi Danyon itu harus sekolah dulu sus Danyon mau jadi Dandim harus sus Dandim mau jadi Danrem harus sus Danrem ya kan mau jadi Danrem bintang kan ada tipe A, tipe B bintang itu harus asesmen Danrem mau jadi Pangdam itu harus bintang 2 eligible jadi tidak bisa bintang 1 langsung jadi Pangdam tidak bisa ya jadi harus bintang 2 eligible seperti saya dulu mau Pangdam dan pas Pampres itu promosi jabatan untuk menjadi Pangdam bisa ataupun kalau di Costa tuh Pangdip gitu Pangdip 1, 2, 3 itu bisa jadi Pangdam jadi setelah jadi Pangdam itu eligible jadi Wakasan ya itu yang saya ya itu itu juga mungkin harus terpilih harus ya punya punya apa punya kemampuan dan ya sebagai reward lah karena dia berhasil dulu saya menyelesaikan COVID di daerah Jawa Barat yang penduduknya sangat banyak bayangkan saja saya harus mengapa menyuntik masyarakat yang ada di pegunungan harus pakai motor kemudian daerah mana kerawang ada pulau pakai jadi jenjang kepangatan seperti itu kemudian menjadi kasat harus bintang 3 yang memang eligible dan strategis kemudian dari kasat dari panglima TNI ya pernah menjabat kas angkatan gitu ya jadi tidak ujug-ujug semuanya juga harus berprestasi juga gitu ya belum-belum kita lihat aja bintang 3 yang eligible kalau netralitas TNI Pak Komisi 1 DPR kan sudah membutuhkan panjang netralitas TNI ya Pak ya sebenarnya kan tujuannya panjang dan seperti yang saya buat posko buat apa namanya deklarasi damai pemilu itu kan tujuannya sebenarnya agar pemilu ini dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan ya kan berjalan dengan damai aman semua tujuannya semua kesana ya jadi memang begini ikan-ikan jadi Indonesia ini kan terdiri dari kepulauan dulu waktu kemarin udah saya jelasin itu di DPR dulu pengantaran apa COVID itu apa serum vaksin itu kalau itu kepulauan harus menggunakan kapal kapal laut atau kapal kecil gitu nah itu kita TNI membantu ya dulu tuh kemenkes kita membantu kita diperbantukan akhirnya lama-lama kita jadi pelaksana vaksin sama ini juga seperti itu karena logistik pemilu ini kan harus disebar kalau data dari bawah itu ada 820 ribu lebih TPS bayangkan saja kalau mungkin di kota besar tidak ada masalah tetapi kalau di pulau-pulau yang terkecil itu kan harus sesuai waktu sedangkan medannya ke sana menggunakan kapal kecil tongkang dan sebagainya dan sekarang kita lihat musim hujan pasti juga laut cuacanya kurang bagus udara juga sekarang jam 10-12 sudah mendung jadi nah seperti itu TNI akan membantu melaksananya sehingga tadi itu pelaksanaan pemilu bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya jadi memang sesuai jadi Papua ini memang punya karakteristik sendiri wilayahnya dia punya kearifan lokal tradisinya juga nah kita tidak bisa langsung kita harus ngerti kalau ke sana itu harus ngerti kearifan lokal tradisinya seperti apa saya sudah sampaikan bahwa kita akan menggunakan kekuatan smart power smart power itu terdiri dari soft power soft power akan mengedepankan intelijen dan teritorial soft power apa tujuannya tujuannya untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah tersebut misalnya buat jalan buat jembatan buat puskesmas buat fasilitas umum bahkan sampai sekarang itu ada prajurit TNI yang mengajar disitu mengajar ada yang kesehatan itu sampai bawa ini jalan ke hutan nyuntik jadi KBK gitu ya dan sebagainya kemudian dua stunting kita ikut disitu ya jadi hard power juga digunakan karena mereka kombatan itu bersenjata jadi harus lawannya ya senjata tetapi tadi saya bilang kita kedepankan dulu soft power kalau dia kita kan kita tahu kalau operasi guerrilla itu ada tiga front ya front bersenjata front front diplomatik front clandestine nah itu kan video lama itu kita udah ya memang jadi kita evaluasi jadi di TNI itu ada setiap kegiatan ada evaluasi organisasi yang dibuat ada evaluasi per dua tahun demikian juga alutsista itu ada evaluasi di evaluasi kemudian apakah ini sudah masih layak terbang atau masih bisa di harwat gitu ya jadi kita selalu ada evaluasi sedang kita evaluasi semua makanya tadi bilang well well equipped ya well equipped sesuai dengan visi-visi saya oke ya insyaallah ya ya itu jadi untuk menghadapi Papua ya tadi itu itu kita akan mengedepankan politik diplomatik militer antar wilayah yang ada di perairan irian itu kita akan perketat kita akan buat semacam MOU agar terjadi agar ada hubungan diplomatik mungkin latihan bersama atau tukaran pelajar dan sebagainya itu untuk mempererat hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga khususnya di wilayah mungkin sana ya wilayah Papua ya strateginya akan pendekatan diplomasi makanya tadi itu saya akan mengedepankan operasi intelijen dan teritorial tentunya diplomasi minta sudah sudah dan mohon doanya supaya bisa segera selesai dan tawanannya bisa segera kembali ke negaranya mohon doa harus itu semua masyarakat makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo